Intro Dewan juri yang terhormat Panitia National Australian Indonesian Language Awards yang saya hormati dan sahabat-sahabat Indonesia Australia yang saya cintai Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Pada perspektif hubungan bilateral Australia dan Indonesia menjadi topik yang ingin saya kupas pada kesempatan kali ini Karena hubungan bilateral Australia dan Indonesia sudah terjalin jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia Suku Bugis Makassar dan suku Aborigin pada kala itu sudah memiliki hubungan kerjasama yang cukup apik terutama dalam penangkapan ikan dan tripang Dan hubungan bilateral Australia dan Indonesia terus berlanjut sampai dengan saat ini Indonesia menurut catatan Departemen Perdagangan dan Hubungan Internasional Australia menjadi negara nomor 12 sebagai partner ekonomi Australia dan menurut catatan Pusat Statistik Indonesia Australia menjadi nomor 3 turis mancan negara terbesar yang berkunjung ke Indonesia atau Bali tepatnya kerjasama perdagangan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Australia terus didorong dan dikembangkan melalui pematangan konsep ekonomi komprehensif hal ini mengingat lokasi Indonesia dan Australia yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan di mana keduanya bisa menekan transaksi atau menekan biaya transportasi sehingga bisa menghasilkan transaksi perdagangan yang lebih efisien bukan hal yang tidak mungkin bahwa di masa yang akan datang Indonesia menjadi partner ekonomi terbesar Australia menggantikan China di bidang pendidikan pada tahun 2015 tercatat lebih dari 17.000 mahasiswa Indonesia belajar di Australia dan Indonesia dan Australia memiliki pusat studi tersendiri untuk mengkaji mengenai permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, politik Indonesia dan Australia atau yang kita kenal dengan Indonesian Project di bidang keamanan Indonesia dan Australia terus mengetatkan kerjasama terutama dalam penanganan imigran gelap kemudian penanganan terorisme dan radikalisme belum lama ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Indonesia berkunjung ke Australia untuk membahas masalah keamanan radikal isu-isu radikalisme dan hak asasi manusia namun layaknya hubungan persahabatan hubungan Indonesia dan Australia tidaklah tanpa pasang surut ada masa di mana Australia dan Indonesia berada pada situasi yang tidak terlalu mengenakan isu-isu sensitif seperti isu hukum isu kegiatan intelijen isu wilayah dan teritorial menjadi isu-isu yang cukup sensitif bagi hubungan kedua negara namun Australia dan Indonesia tetap bisa melakukan diplomasi yang terbaik saya tidak bisa membayangkan jika Australia dan Indonesia menghentikan hubungan kerjasamanya karena kita akan kehilangan kesempatan yang sangat besar pertama adalah kesempatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Australia adalah anggota G20 yang artinya Indonesia dan Australia memiliki kapasitas ekonomi yang cukup signifikan di dunia ini adalah kesempatan yang baik bagi Australia dan Indonesia untuk memajukan perekonomian kedua negara kemudian kita juga akan kehilangan kesempatan terutama di bidang kajian dan pengembangan strategis Asia Pasifik ini sangat penting karena kajian-kajian ini sangat berguna dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, politik, sosial, budaya kedua negara dan yang ketiga kita akan kehilangan kesempatan dalam mempertahankan stabilitas keamanan kawasan Indonesia secara geografis merupakan benteng bagi Australia dalam membendung gelombang imigran gelap yang akan datang ke Australia dan stabilitas kawasan menjadi sangat penting bagi Indonesia dan Australia terutama untuk menunjang stabilitas ekonomi dan politik negara masing-masing sebagai generasi muda saya optimis dengan masa depan hubungan bilateral Australia-Indonesia pemuda Australia-Indonesia memiliki asosiasi yang disebut dengan Australian-Indonesian Youth Association dan kami juga memiliki forum tersendiri di mana profesional muda Australia dan Indonesia bersama-sama berdiskusi mengenai hubungan bilateral kedua negara diharapkan pemimpin-pemimpin muda bangsa di masa yang akan datang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa untuk kemajuan kedua negara dengan terus mengedepankan etika politik dan juga rasa saling menghormati sebagai negara yang berdaulat saya yakin bahwa Australia dan Indonesia dapat terus meningkatkan kerjasamanya di dalam berbagai bidang demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati